Jalan Tol Trans Sumatra Di Ruas Tumai Pakan Baru Dan ini berada di Sirip Pakan Baru Pangkinang Dan nanti ke arah Padang Sudah berjalan kurang lebih 40 km Dan kita harapkan progresnya makin hari makin panjang Dan sekali lagi dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini Kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat Dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain Dan produk-produk yang ada baik di Provinsi Riau dan di Provinsi Padang Nantinya akan memiliki daya saing yang baik Terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Laporkan Bapak Saat ini kita berada di stasiun yang nomor kilometer 8 Pak Yang itu merupakan bagian dari ruas Pakan Baru Pangkinang Kemudian ke pangkalan yang selanjutnya akan menuju Jadi ini Pak Jadi Pakan Baru ini kan ketemu hari Bapak resmi kan Bapak Tahun lalu Pak Pakan Baru Dumai Kemudian ini Pakan Baru ke Rengat Pak Rengat Kemudian ini kita sambung Ini sirip Pak Ini feeder ya Pak Jadi ini sampai menuju ke Sumatera Barat Jadi kita sekarang ini berada di Pakan Baru Pangkinang pangkalan Kemudian pangkilan pangkalan si cincin Si cincin kemudian sampai ke Sumatera Barat Yang ruas ini panjangnya 40 km Bapak Dari km 0 sampai ke km 40 pangkal Ini yang akan jadi prioritas kita Pak Untuk kita selesaikan Jadi dari backbone itu akan tuntas Pak Kemudian untuk sirip-sirip Ini ada 3 ruas Pak Yang insya Allah tahun ini kita bisa operasikan Pak Satu di Pakan Baru Pangkinang Pak Ini harapan kami bisa selesai di bulan Desember Bapak Kemudian di teping tinggi Ke Pematang Siantar di Sumatera Utara Itu sirip juga Pak Baik pun insya Allah Tetap kita targetnya tahun 2024 Nah ini memang challenge kita kan Soal penganggaran dan pembiayaan Pak Tadi mungkin Bapak sudah membahas dengan Pak Kemudian kita juga di luas ini Memang kita rancang untuk melibatkan banyak subkontraktor Dan sebagian besar dari subkontraktor ini Subkontraktor lokal Pak Dan ada program padat karya yang kita programkan di tahun 2021 Pak insya Allah Dari 5.800 orang bisa kita serap Dan suksesnya ini saya kira juga karena Pak Bupati mendukung penyediaan tanah Pak Tanah pembelajar daerah Jadi ini Pak kalau izin Bapak Ini kalau posti kita disini Pak Dari Pak Kahuni sampai ke Aceh Sirip ini kan yang ada tiga Pak Yang akan kita insya Allah resmikan pada tahun ini Bapak berkenan Dari teping tinggi ke Pematang Siantar Bapak Kemudian dari Pekan Baru ke Pangkinang Kemudian nanti dari Bengkulu ke Tapa Penanjung insya Allah Juga tahun ini selesai Pak Fokus kita tetap pada penutasan dia Pak Bapak Ya Pak Demikian Pak Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baya Anda dan Bunda Presiden Jokowi Hari ini mengunjungi lokasi pembangunan jalan tol Ruas Pekan Baru Padang Seksi Pekan Baru Bangkinang Yang berada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau Jalan tol Seksi Pekan Baru Bangkinang Merupakan jalan tol sepanjang 40 km Dan menjadi bagian dari tol Trans Sumatra Yang akan membentang dari Aceh hingga Lampung sepanjang 3049 km Ini berada di Jalan tol Seksi Pekan Baru Bangkinang Dan nantinya akan terhubung ke arah Padang Kita harapkan perkembangan pembangunannya semakin hari semakin panjang Sampai dengan saat ini Proses pembebasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol Seksi tersebut telah mencapai 60,7% Sementara untuk proses konstruksi sendiri telah mencapai 65,6% Konstruksi jalan tol Pekan Baru Bangkinang Ditargetkan untuk dapat selesai pada Desember 2021 Tol ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan data yang diterima Proyek pembangunan ruas jalan tol tersebut Mampu menyerap hingga 11.984 tenaga kerja Proyek tersebut juga menjalankan program padat karya tunai Dan anggaran yang direncanakan Senilai 21,13 miliar Untuk menyerap 5.788 tenaga kerja pada tahun 2021 ini Demikian sampai disini liputan kami Semoga apa yang sedang diwujudkan oleh Presiden Melalui pembangunan jalan tol Pekan Baru Bangkinang terwujud Dan rakyat akan termudahkan Dan yang paling utama adalah Produk-produk yang dihasilkan dari daerah ini Dapat diseluruhkan ke daerah lain terutama ke Pulau Jawa Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!